Selamat malam sahabat Pagian Lover Indonesia Ketemu lagi dengan gue, Johan Alharun Kali ini gue ada di Bandara Soekarno-Hatta Ada di Tengah 3, Gate 1 Kemudiannya kita akan send off Nadia So, ngajang Space Humanity Ini ternyata sana So, sekarang kita akan munggu Nadia datang juga Sambil menunggu, sambil menikmati suasana peringatan ini See you soon di stand off Nadia Jadi guys, saya mau mengantarkan ibu saya Tadi aku juga kayak rancu, kayak mana cendak ya Kayaknya aku menyatu Aduh, jatuh, hati-hati Oke, sekarang sudah ketemu dengan Nadia Dela teman-teman Kita doakan yang terbaik untuk Nadia Kenapa Nadia mau berangkat gue yang deket? Do the best pokoknya? Tapi cakep banget Cantik banget itu Ini sebenarnya ini Bukansi yang host yang suka makan itu Iya, aku sudah makan Kalau nggak cuap-cuap Tapi tetap ya, bodinya mantap Bodinya nai-nai-nai tuh Walaupun makan banyak Sama lagi fenomenal kan pasangan terfenomenal Pasangan Nadia bela Bukan ya Tuh, ini sasosi ya Tuh, ini sasosi lagi live Sampai belasan Tuh, ini sasosi lagi live Oh, jadi gilang ya? Jadi gilang ya? Enggak, jadi uni Jadi uni ya? Iya, jadi kayak kali ini aku membawa konsep Bunda mana? Bunda mana? Bunda masih muda Oke, sekarang sudah sampai Nadia-nya Sama bela Dua mobil lainnya Kaifan Sasosi Lagi live Ayo, ada yang mau diucapkan ya Ini dia outfit keberangkatannya dia Tetap setia nih Ada bela Ini ada ayah Dardo juga Yang mendampingi teman-teman Jaman dulu ya? Ya, kalau ayah zaman dulu emang ganteng banget Berarti sekarang jelek dong Sekarang ganteng Sekarang sugar daddy Sugar daddy sekarang Jadi kayak berdua aja, ayah Aku pengen ikut Tapi gak boleh ya, mbak ayah Kamu jadwal banyak Kamu jadwal banyak Kamu bekerja, bel? Kamu bekerja, bel Berarti ada berapa duit saya Kan ganteng-ganteng Bel, omel kan muda Iya, bener-bener Jangan ganggu ayah Woy, gue ada omelnya Nama ke wiki Kenapa toh? Ayahnya gak boleh diganggu Ya, seru banget ya Jangan ganggu ayah katanya Ibu tuh bete banget Kayaknya harus direkam nih ya Kocak banget nih Emang kalau boleh tau yang mana sih ayahnya? Ayahnya tuh banyak Ayahnya itu banyak Ayahnya itu ayahnya 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 Kemesir lagi gak sih tahun ini? Ya, masir lagi Emang kemana? Aku ke Besir ya? Ya Oh, aku kira aku ke Hehehe Eh, eh Nah, dua entry itu Salah-salah gate itu teman-teman Gimana sih? 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 Oh, gak bisa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang lagi persiapan nih. Persiapan buat bawa bandera. Dan tentunya pakai SAS. Miss Space of Humanity Indonesia. Ini mbak jadi apa mbak? Ini ada Nadia. Dan ini ada bela juga. Kok lo yang jawab sih? Kok lo yang jawab sih? Itu Bonda Ocel, ngapain sih itu? Oh iya, pagi ini koper. Oke, ini dia kopernya teman-teman. Nadia bawa 4 koper. Ini jagoannya nih. Mana Kowiki? Ini ya? Oke, Kowiki datang teman-teman. Kita tertuju lagi kena dia. Oke. Kok-kok! Bagus gak sih disitu? Tapi cahayanya sih gelap ya? Bagus disini atau? Kalau disini kan aura kemarin. Iya. Ini latihan. Enggak, tanya-tanya. Ini aja, FG-nya aja. Cantik banget ya terlihatin. Kan gelap, coba kalau ini. Luka ada sini sih. Iya kan? Iya sih, mending sini sih. Coba-coba. Oh iya ada fotografernya. Wartawan-wartawan. Ini ada fotografernya. Oke. Kesibukan. Semua mata. Dan kamera tertuju pada Nadia. Uh, cantik sekali. Oh ini dia orang tuanya dari Nadia. Bunda lagi sibuk bunda. Iya bentar lagi. Bunda latinas nih lagi sibuk live nih. Tuh. Ini dia dibalik bunda latinas. Ada aja. Thank you. Bella datang. Bella ada disini. Bunda yang nemenin Nadia. Iya bunda yang nemenin Nadia. Dengan bunda latinas ini. Ini juga ada ayah Dardo. Ini juga ada ayah Dardo. Tadi pramugarinya udah berhasil. Tadi pramugarinya udah berhasil. Masih live. Pramugarinya ngode. Apa? Pramugarinya ngode. Tadi pramugarinya. Yang lewat. Nanti ngambil video deh. Video sama video charity. Foto bareng. Kita foto bareng. Foto bareng. Dia mana mau. Dia nggak dipotong sama Carla. Biasanya nggak mau. Biasanya nggak mau. Oh nggak dia mau kalau dia pakai ini. Di samping kita. Tunggu ya. Tunggu, tunggu. Bunda lagi sibuk. Bunda lagi sibuk. Tunggu. Oke. Oke. Tiga. Dua. Go. Aduh, gue nampak. Tunggu. Oy. Get three lukit nanti ya Nadia. Yes. Hmm. ada Bunda kejuaraan sih ada Bunda sampai depan tadi opening number Oh boleh-boleh jalan-jalan nama-nama belakangan ya sih belakangan gak sih nama-nama ayah balik ke tempat kamu pokoknya dia nah iya lebih cerah lebih perang nadiata in space of humanity di Indonesia wooo iya gini iya benggim iya ini lindung gak sih lindung gak sih dia Aduh udah deh, aduh aduh mares deh, maresan doang deh, maresan doang, mares Ampli segala Terlagi saya, 1000% dengan yang terlihat, Cina Dia bakal membawa keras itu pulang ke Indonesia, amin Yeay, semangat Cina Dia, love you Dia masih bisa di depan orangnya, dia pasti bisa bawa pulang fix, mah kotanya Pulang-pulang ke Indonesia udah kayak bermakota gitu, say Amin, 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 amin Doain ya guys Doain ya Pesan yang akan aku sampaikan, pokoknya secara diplomatik, secara pesan mengenai world peace Itu aku akan sampaikan melalui sisi pandang yang Indonesia, yang tradisional Dan aku mau kasih tau kepada dunia bahwa Indonesia itu orang yang ramah, penuh senyum, kita itu orang yang cinta damai Jadi itu pesan-pesan yang akan aku bawa ke Miss Facebook Ini yang ditunggu-tunggu Kak Idun Kak Idun Apa kabar sekalian? Bye Akhirnya datang juga nih Akhirnya datang juga Akhirnya datang juga Hai, ini lagi live pendapatan Ya lagi live Akhirnya, halo di sini Hai, sekarang kita lagi ada di airport Lagi mau mengantarkan Nadia, aku kasih nama dia Silent Queen Ya karena diantara Queen Queen yang lain, dia ini Queen yang keberangkatan ke internasionalnya tuh gak diduga Nggak ada planning Nggak dipersiapkan dari awal Tapi karena memang Nadia punya rejekinya yang bagus Dan dia memang di-download langsung oleh Miss Face of Humanity untuk bisa menjadi perwakilan Indonesia di Ajar Pesok Dan dari situ kita langsung ngebut, belajar semua ketinggalan Dan ya sampai day 1 kita persiapan sampai hari terakhir tidak ada kendala apapun yang Nadia Lancar, everything's going well Nggak ada yang namanya struggle-struggle Nggak ada yang namanya Kayaknya semuanya sesuai No drama Bener-bener sesuai Sesuai rencana sih gitu aja Dan Nadia ini beruntung banget Karena buat Nadia spesial Dia bawa gaun pamungkas aku untuk ada di final night Ulaaaa Jadi di final night tiga-tiganya Bocorin ya nggak apa-apa ya Di final night tiga-tiganya Nadia pake baju aku Karena kok Wiki Sibuk Ya lagi pula juga kan Harus bergantian ya Tapi nggak tau kenapa Nadia ini memang aku dari awal memang tidak Ingin melibatkan siapapun sih Untuk dia di atas panggung Karena dari awal dia terpilih Tapi aku udah tau aku mau pakein apa Buat di atas panggung gitu Jadi ya semoga pageant lovers suka Something unique Aku terakhir bikin baju pageant mungkin terakhir di Di berapa ya di siapa gitu Mungkin kalau hari-hari Aku buat Tapi untuk di atas panggung memang aku selalu minta bantuan Desainer Tapi khusus untuk Nadia ini Memang aku nggak melibatkan siapa-siapa Bahkan nggak Nggak minta ke siapa-siapa ya Nadia Jadi bener-bener Aku yang mau mempersiapkan sendiri Dan Senang bisa jalan-jalan ke musim dingin Outfitnya katanya bagus ya kayak gitu Oh outfitnya luar biasa Jadi kayak hari ini aja kan Memang udah dipersiapkan untuk dia Karena di Korea kalau nggak salah 7 jam transit Baru langsung kesana lagi Jadi memang bajunya memang di prepare untuk Nadia Kesawat Long flight gitu Jadi ini koleksi dari Van Gunawan Privé Pulang Ini yang koleksi baru Ini bahannya meet Nyaman banget Ini motif monogram aku Jadi ya Nyaman deh pokoknya Dia nyaman Tapi ya semoga OTD-nya juga temen-temen cukai Bagus ya Pasti suksesnya Edisi winter ya Oh winter Winter banget gitu Jadi ya pokoknya Doain yang terbaik buat Nadia Walaupun Nadia nggak ada Perelatan press count-press count dan segala macem Tapi Buat aku ternyata tidak Mengurangi nilai Keseriusan kita dalam mengirim Perwakilan ke luar negara Indonesia Karena memang Aku kemarin juga baru balik dari Eropa Terus Nadia juga ada Final training gitu ya Jadi memang 2 minggu terakhir ini Bener-bener 2 minggu yang sangat efisien gitu Dan Terbukti hari ini Nadia fit Ya insya Allah sampai Sampai nanti Setelah Amin Harapannya buat Nadia apa pak Sampai disana? Harapannya Memang kota lah Harapannya apa? Betul Di ujung Di ujung Di gate 1 Gate 1 Gate 1 Gate 1 Gate 1 Gate 1 Tanya orang jangan males Bye Gitu Terus aku ada informasi juga nih Jadi tadinya kan aku mau Launch Makotanya Andina tanggal 27 Iya Tapi aku majuin jadi tanggal 26 Tanggal 26 jam 1 ya? Tanggal 26 antara jam 1 sama jam 2 Atau jam 2 Jam 4 nya Andina bakal fashion show pake Makotanya di Bandung Wow seru deh Tadinya show nya tuh tanggal 27 kan Jadi show nya tanggal 26 Jadi aku harus launchingin tanggal 26 Bagus ya Bagus ya Ya pokoknya All the best Terima kasih banyak buat Virgin Lovers semuanya Yang udah support Anak-anak aku Dengan keunikan yang masing-masing Dengan kelebihannya masing-masing Gitu kan Jadi Kita Silahkan Nadia untuk berangkat Bener-bener enjoy every moment Gitu kan Karena Ya Miss Face of Humanity Aku liat mungkin berbeda Dibandingkan dengan Pemilihan-pemilihan Ajang-ajang yang lain Jadi Ya Mungkin bisa aku bilang Kayak lebih serius ya Ya Karena Dia bukan hanya Present herself on stage Tapi She have to speak Banyak yang harus disampaikan oleh Misalnya Di sana Banyak Ya Isu-isu yang mungkin bisa disampaikan Tukar pikiran Ya jadi Memang Ya semoga Nadia bisa jadi Spokeperson Mewakili kita yang ada di Indonesia Karena terkadang Berita di luar itu kan Tidak mewakili apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia Jadi Dengan kehadiran Nadia Bersama dengan Kuin-kuin lain Dari negara-negara berbeda Ya Nadia bisa bercerita tentang Apa yang benar-benar terjadi Memperkenalkan 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 Indonesia Apalagi sekarang kan Indonesia Bordernya udah dibuka Jadi Ya Kita berharap Semakin baik Semakin baik Semakin baik Kalau di Toronto Udah buka masker ya? Udah By today By today ya udah buka masker ya Wah Amazing Aku sih kemarin untuk ke Eropa Walaupun udah buka masker Tiap malem Mantigin lagi Mantigin parno Tapi gak sih sebenernya Yang murah aku Everything have to be Mindsetnya harus Sehat-sehat-sehat Gitu aja Ya Gitu deh Ya Katanya bawa kebaya ya? Ya Aku udah lama gak bikin kebaya Ini gara-gara si Moza ya Fotografer kurang kerjaan itu ya Pastikan Terus diposting lah Ma gunda latinas Bener gak tuh Biang Kero Jadi Jadi Ada Satu babak Kalau Nadia masuk ke Babak Top 10 Top 10 Dia pokok masuk ke top 15 Dia akan pake Baju Sebenernya Itu diminta kayak Baju nasional ya Apa sih Yang mewakili Yang mewakili Negara kalian Jadi Diplomatik Dia diplomatik apalah gitu Jadi Aku Buatin kebaya Oh Kebayanya Full of kristal Kita gak main Payet ya Paya Jadi Pake kristal Semuanya kristal Warnanya kemarin digelapin kan Jadi kalian gak tau Iya Pokoknya Mungkin Spill yang aku bisa bilang Karena Nadia ini kan Eventnya gak lama ya Kayaknya cuma satu minggu gitu Jadi Jaraknya tuh cepet gitu Yang jelas Yang jelas Nadia akan membawa sesuatu yang Indonesia banget Tapi dikemas dengan sesuatu yang kekinian Oh Tradisional tapi modern Ya Tradisional tapi modern ala ibu Wah Identikan guys Gak ada national costume gitu Iya Kalau Nadia gak ada national costume Karena memang konsepnya gak ada national costume gitu Dan aku juga Seneng banget karena Toronto itu Lalu Papaku Dulu Menjabat Konsul Jenderal itu Terakhir di Toronto Oh Jadi banyak masyarakat Indonesia yang sudah siap untuk Nontonin Nadia Untuk taking care Nadia Bahkan Nadia sama Mas Dardo bawa Baso acima igun Oh Pas segala macem Buah sambal Bawa kerudung Jadi pada 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 minta Dibawain Karena mereka Tangan sama makanan Indonesia Apalagi Bunda Iya Juga gak ada swimsuit ya pak Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Katanya makanan salam sih Oh iya Oh wow Jadi OOTD Kita Kejar ya mbak Pokoknya Ya pokoknya Ngedress up Nusaat winter Itu paling menyenangkan Sebenarnya Betul Jadi OOTD Itu jadi kayak lebih bisa Explore Iya Aku kemarin ke Eropa Belum berangkat Keputu koper Bagasinya udah Udah overweight Ya kan Karena pengen OOTD Ganti-ganti kan Jadi Ya sama halnya dengan Nadia Kita bawa 4 koper ya Kita bawa 4 koper Kita bawa 4 koper Itu Jadi Jadi Ya pengennya Cukup sih Semuanya Pokoknya cukup Semoga kalian juga suka dengan OOTD nya Ya stylingnya Dari Mas Wahyu Dan kali ini kan ada ayah ya Jadi Gak ada alasan queen aku Untuk tidak memposting baju sponsor Ya Jadi Apa yang dipakai setiap hari Jadi Pasti terupdate Dan terup to date Jadi Kita gak Gak perlu Minta-minta orang Untuk Minta dong fotonya Minta dong fotonya gitu Jadi memang Memang udah Ada yang Menyiapkan Jadi Jangan keluar kamar tanpa makeup ya Jadi Minta harus di on point Gitu Gitu Ya Ada bawa gift gak Kak Igun Untuk finalis yang lain Bawa gift Ada deh Ada deh Ada deh Tapi Ya Apa ya Karena Kak Amerika itu kan Berbeda dengan Travel ke Asia Jadi Koper gak boleh melebihi Berapa kilo Terus Gak boleh bawa Makanan terlalu banyak Gak boleh bawa Sesuatu yang berlebihan sih Jadi Ya kita berusaha Untuk menyesuaikan Dengan kondisi Long flight nya Nadia juga sih Ya Gemes gak sih Oke Tungguin OOTD nya Ya lucu deh Pokoknya Aku suka ya Nadia juga suka Kalo menang Kalo menang nih Taigun apa nyusul nih nanti Ke Kanada Kalo menang Kayaknya Miss Face of Humanity Tahun depan Buatnya di Indonesia juga Wow Dengar-dengar seperti itu Gitu Dengar-dengar seperti itu Tapi kalo misalnya menang Ya Sepertinya Nadia harus Stay di Toronto Untuk Beberapa saat Oke Jadi kalo bajunya kurang Belanja Ya kalo bisa Habis kalo menang Habis menjabat Ya ga usah pulang Ya nanti ya Di Toronto aja ya Jangan menung-menungin Jakarta Mana Ayah coba Ayah Pilih tiket yuk Sudah Melim Ya kan Tolong Iya kita colong satu Oke teman-teman Kita bersatu di dalam doa Hari ini Nadia sama Mas Dargo Akan berangkat menuju Toronto Kita semuanya berharap Dari Langkah kaki Masuk ke dalam Sampai terbang Sampai-sampai Sampai disana Sampai pulang Semuanya dikasih kesehatan Amin Ya Jangan telat-telat makan Jangan kebanyakan makan juga Ya Hati-hati obat dokter juga Takut dia ga bisa nahan Ya Oh bukan lagi Jadi Yang aku berharap Nadia bisa Konsisten Karena itu yang paling penting Kompetisi itu kalo ga konsisten On fire di depan Oh ya di belakang Justru malah lemah Maka kan Jadi Santai aja Santai Apa namanya Bener-bener ikutin Alurnya aja sih Ya Nadia aku mau disampaikan sebuah doa Aku mau terima kasih ke semuanya yang udah mau nganter Yang udah memberikan doanya Yang di rumah nonton Dan berkasih aku doa Semuanya baik banget Terima kasih ga ikut Terima kasih ayah yang mau nemenin Terus dan semua tim Bella aku bisa Aku sebenernya mau nemenin tapi ga dapet izin ya Bener Bella mau ngomong apa buat Nadia Tadi semangat Cef Kayak Kita dari 2020 ya Akhirnya ya Terakhir berangkat juga Best terakhir ya Iya Akhirnya best terakhirnya berangkat Terus udah Perjuangannya Bih apa sih yang dipelajari itu banyak banget Semoga disana aku pake semua Dan seribu persen aku yakin Cynat pasti bawa ke kota Amin 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 Jangan nangis mak Cepat nangis mak Cepat nangis mak Jadi diri Nadia sendiri ya Maka mungkin Kita si Pretina sedikit Baik ya Oke Jadi Kita Berdoa Menurut agama dan juga Mas Masing Semoga Nadia dan Mas Dardo bisa selamat Sampai sixtan Lumpur Yang Dongur Ganti бел begitu Selamat Jadi Yang 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 Oke saatnya Untuk Nadia Berangkat So teman-teman Doakan yang terbaik untuk Nadia Semoga menjadi Queen Miss Space Of Humanity Yang pertama dari Indonesia Oke see you teman-teman semuanya See you see you Butuh satu lagi tas siapa tuh kebelah makasih kebelah see you thank you ini kelar juga kita udah mengantarkan Nadia the ghost to Tronoto ya namanya jadi kita doakan yang terbaik untuk Nadia semoga Nadia itu menjadi queen pertama of community dari Indonesia so jangan lupa subscribe like dan share dikong terus channel youtube Johan Alun sampai ketemu lagi di lain waktu dadah